Atlet-atlet Indonesia dari cabang olahraga Kun Bokator berhasil meraih tiga medali emas pada SEA Games 2023. Tapi apa sebenarnya jenis olahraga yang baru kali ini masuk dalam perhalatan SEA Games 32 Kamboja? Jadi gini, Kun Bokator adalah seni bela diri tradisional dari Kamboja yang memiliki kemiripan dengan Muay Thai dari Thailand dan pencaksilat dari Indonesia. Dalam bahasa Mer, Kun Bokator berarti menghajar singa. Seni bela diri ini dikembangkan sebagai sistem pertempuran tentara Mer dan melibatkan teknik-teknik serangan tinju, siku, tendangan lutut, bantingan, serta kuncian, baik dengan atau tanpa senjata tradisional seperti pedang, tombak, dan gada. Asal-usul Kun Bokator dapat ditelusuri kembali ke Kerajaan Angkor pada abad ke-9 hingga ke-12. Pada masa itu, seni bela diri ini digunakan oleh tentara Kamboja dalam pertempuran dan juga sebagai latihan fisik. Kun Bokator juga merupakan sistem pelatihan bagi pasukan militer pada zaman Kerajaan Angkor. Teknik bertarung dalam Kun Bokator bertujuan mengalahkan lawan secara efektif dan efisien. Selain itu, seni bela diri ini juga menampilkan gerakan-gerakan elegan dan atraktif. Pembeda Kun Bokator dari seni bela diri lainnya adalah penggunaan senjata tradisional. Para praktisi Kun Bokator dilatih dalam penggunaan berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan gada, serta mempelajari strategi dan taktik pertempuran menggunakan senjata ini. Latihan Kun Bokator melibatkan pengembangan kekuatan fisik, ketahanan, kecepatan, dan kelincahan sambil mengontrol emosi dan meningkatkan kepekaan terhadap gerakan lawan. Disiplin, etika, dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya Kamboja juga menjadi fokus dalam latihan Kun Bokator. Selain sebagai seni bela diri, Kun Bokator juga merupakan olahraga kompetitif. Di Kamboja, terdapat turnamen dan kompetisi Kun Bokator yang diadakan secara teratur, di mana pemainnya menunjukkan keahlian dan kemampuan mereka dalam pertarungan dan pementasan gerakan. Kun Bokator mendapatkan perhatian internasional dan semakin populer di luar Kamboja sebagai sarana untuk mempromosikan warisan budaya Kamboja dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. UNESCO menyebut Kun Bokator sebagai seni bela diri yang mengembangkan kekuatan mental dan fisik serta disiplin para praktisinya melalui teknik pertahanan diri dengan filosofi tanpa kekerasan. Pada tahun 2022, UNESCO secara resmi mengakui Kun Bokator sebagai warisan budaya tak benda Kamboja. Mengingat pengaruhnya yang besar dalam sejarah negara tersebut, Bokator sempat mengalami kehancuran dan hampir punah pada masa genosida rezim mermerah yang dipimpin oleh Pol Pot. Selama periode tersebut, banyak guru dan murid Kun Bokator meninggal. Namun, seiring dengan upaya pemulihan dan kebangkitan Kamboja pasca konflik, Kun Bokator berhasil pulih dan mendapatkan pengakuan yang semakin luas. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengangkat nama Kun Bokator ke pentas dunia adalah Tarot Sam. Keberhasilannya dalam dunia seni bela diri dan perfilman telah membantu mempopulerkan Kun Bokator, terutama di kalangan anak muda Kamboja yang tertarik untuk terjun ke dunia Mixed Martial Arts, MMA. Di Indonesia, setelah seni bela diri Fofinam dari Vietnam dimasukkan sebagai cabang olahraga dalam SEA Games 2021, Kun Bokator mulai diperhatikan dan dipilih sebagai salah satu cabang olahraga untuk SEA Games 2023. Para atlet Indonesia yang akan berkompetisi dalam Kun Bokator dipilih sejak tahun 2022. Mayoritas atlet yang dipilih adalah pelaku seni bela diri dari berbagai cabang. Proses seleksi dilakukan oleh pelatih Agus Nanang Sunarya, didampingi oleh pelatih asal Kamboja, Someeng dan Eung. Agus mengungkapkan bahwa atlet Indonesia tidak terlalu kesulitan beradaptasi dengan Kun Bokator, sehingga mampu menyumbangkan medali dalam cabang ini. Keikutsertaan Kun Bokator dalam SEA Games 2023 juga menjadi momen penting untuk memperkenalkan seni bela diri ini kepada masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya olahraga di Asia Tenggara. Dengan semakin dikenalnya Kun Bokator secara internasional dan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, seni bela diri ini menjadi simbol penting dalam mempromosikan warisan budaya Kamboja dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Kun Bokator tidak hanya mengajarkan keterampilan bela diri, tetapi juga mendorong pengembangan kekuatan fisik dan mental, serta nilai-nilai disiplin dan etika kepada para praktisinya. Terima kasih.